Halo teman-teman semua, dengan saya Vyasrutvi di Devindo Kemarin kan saya nge-post tentang ngobrolin masa depan Flutter Ini channel saya Terus Muhammad Aan ini nanya Mungkin bisa update terkait freelance Flutter Dan untuk mendapatkan job di Upwork Untuk Upwork sendiri saya gak bisa share profile saya Karena kan ada ketentuan dari Upworknya sendiri Untuk intinya gak boleh share Itu kan terkait obrolan private dengan klien Cuman kalian kalau mau nyari profile saya Silahkan cari aja kayak gini Ini kalian bisa melihat di twitter saya Atau di x channel akun saya ini Jadi Mengenai untuk dapetin proyek di Upwork Saya yakin banyak banget yang sharing Dan ya sebenernya untuk dapetin itu Saya gak yakin sih mereka beneran sharing Apa ya dari nol Saya pun juga gak mungkin sih Istilahnya sederhananya gak mungkin saya nge-beberin dapur saya sendiri Gimana cara dapetnya dengan mudah Atau untuk hubungan dengan klien Untuk dapet proyeknya gitu Ya itu maksud saya gak mungkin sih dapur untuk dapet itu di share secara gratis Cuma-cuma gitu pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupin Saya pun juga pasti kalau sharing secara global aja caranya untuk dapet job Upwork itu Kalian bisa lihat di Facebook Kalau gak salah di Upwork Indonesia Nah kalian bisa cek disana caranya gimana Saya pun juga udah pernah sharing disana caranya dapet gimana Nah intinya kalau untuk dapetin job ini untung-untungan sih Selain untung-untungan ya Tapi kalian harus teliti si klien ini beneran Orang yang udah jump in ke si Upwork udah spend money berapa Terus portfolio yang di apply di itu berapa Sayangnya saya gak bisa share untuk screennya Jadi ya obrolan aja Jadi kalian bisa sambil melihatnya di Upwork Indonesia Di sana kalian cari aja tips untuk pecah telur kayak gitu Nah nanti banyak tuh yang sharing Cuman ya itu sebenarnya intinya si pokoknya dapurnya sendiri Kayak saya ada kata kunci atau gimana caranya untuk guide kain itu Gak bisa, pasti gak bisa di share atau pasti itu disimpan sendiri Karena ya mau gimana pun ya kita kan cari duit gitu Jadi gak semuanya di beberin gitu Jadi kalau kalian nanya untuk mendapatkan job di Upwork Ya pasti sederhananya coba-coba aja gitu Kita gak tau sampai kita dapet kliennya Sejauh ini sih, bukan sejauh ini Saya sih rate-nya mulai Kalau bahas rate saya udah share ya di beberapa video saya Mulai dari 8 dolar sampai sekarang rate saya 32 dolar Nah bedanya ketika rate saya rendah itu Beneran klien panjang terus Nah cuman gitu kan dapetnya kecil Beda, baiknya rate-nya saya tinggi Oh bisa jadi dalam 3 bulan ini saya cuma ngerjain satu proyek doang Cuman ya dengan rate saya segitu di hidup di Indonesia udah nyaman banget gitu Nah untuk nyari job flutter di freelance-an Ini kalian bisa cari aja di twitter Cari aja freelance flutter kayak gitu Flutter job kayak gini Cari aja saya kadang-kadang juga Ini karena keywordnya kesimpulkan Saya kadang-kadang juga nyari Karena beberapa klien itu Beberapa orang itu share untuk job di flutter Dan kalian bisa apply Ya pertama kalipun saya terjun di freelance 2018 Itu saya dapet klien dari Singapura Itu juga dari sosial media Jadi saya apply biasa Sebelum akhirnya 2019 terjun di upload full time Jadi ya kalian bisa cari-cari disitu Terus untuk di upload juga banyak Saya juga gak bisa share lagi-lagi screennya Jadi kata kuncinya flutter Terus tadi kalian Kalian cari klien yang sesuai kebutuhan kalian Maksudnya sesuai kebutuhan Kan ada klien yang dari US Ada juga dari US sama Europe Nah kalau kalian nyaman Melek di malam hari Berarti kalian nyari klien yang US Tapi kalau kalian gak kuat Kayak saya kayak gitu Walaupun saya klien yang kebanyakan US Saya pasti mulai kerjanya itu Jam 3 sore Nah itu ke atas Selahkan paling nyaman Itu cari klien dari Europe Nah selain itu Kalau dari India Menurut saya dihindarin aja Karena selain mereka ratenya rendah Permintaannya banyak Jadi ya Mending dihindarin Kalau ada beberapa tipe klien Yang dari US sama UK atau Europe Kalau dari Europe Itu dia Dia mau perfect banget Dia gak terlalu Peduli dengan harganya Cuman dia mau perfect Cuman kalau yang US Dia mau cepat dan perfect Itu suatu karakter Yang kalian harus pahamin Kalau dapat klien dari kedua itu Cuman kalau kalian Keterbatasan Mengenai bahasa Kalian bisa aja cari Klien yang dari Malaysia Saya sih Beberapa kali dapet Untuk Flutter Pengerjaan Flutter Untuk klien Malaysia Dan overall sih Happy Happy aja Dan Ya Paling Kalau dari Asia Itu budayanya gak beda jauh sama kita Jadi Siap-siap Memangnya Ada error Itu begadang Dan Ya Sama lah Sama budaya kita Gak beda jauh Jadi Siap-siap aja Kalau dari Dapet dari Asia Cuman kalau Dapet dari Europe Sama US Kalian harus menyesuaikan diri Dan Orang US itu Suka untuk Meeting Jadi Kalian harus siap Untuk komunikasi Memangnya Dijadualin untuk Meeting Dan lain-lain Beda lagi Saya pernah dapet dari Australia Nah Australia ini Budayanya Itu Banyak liburnya sih Gak tau Mungkin Jadi Pomanya Kerja Tiga bulan Habis itu Tiga bulannya lagi libur Nah ini Kalau kalian nyaman Sama Klien Australia Silahkan cari Dan Ya Sebenernya gak banyak Cuman sekali Dapet Enak banget Jadi Kerjanya lebih santai Terus Walaupun Santai Cuman Targetnya itu Harus memenuhi Kalau kalian Gak bisa memenuhi target Ya Semuanya sih Sebenernya Itu bakalan Dikat Mungkin Segini aja ya Sharing Mengenai Dapetin Project Sekali lagi Saya gak bisa Detailin Dapetin job Di Upwork Karena Ya itu Sebenernya Dapur 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 Kita Kita sendiri Jadi Gak mungkin Saya share Detail banget Terus Akhirnya malah Saya sendiri Gak dapet job Kalian dapet Itu Itu Paling masuk akal Jadi kalau ada Kalian baca-baca Di forum Dan lain-lain Pasti Pastikan mindset Kalian kayak gitu Mereka gak mungkin Bener-bener Full Ngeshare Apa yang ada Di dapur kalian Jadi Jangan percaya 100% Dan Jangan percaya Ke saya pun Oke See you